Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama gue jihad gue bakal menjelaskan tentang aja hijh bapak juli modern untuk itu jangan lupa like comment dan subscribe tentunya biar gue semangat untuk membuat video video selanjutnya siapkan itu al-jahid bapak juli modern jika al-asma'i merupakan muslim pertama sebagai pakar juli ada lagi tokoh bernama al-jahid yang terkenal sebagai bapak juli modern al-jahid merupakan penerus al-asma'i dalam pengembangan ilmu juli di tengah peradaban Islam yang bernilang tahukah kamu seperti halnya al-asma'i al-jahid juga seorang yang lahir dari keluarga tak berada namun meski dililit kemiskinan ia mampu menjadi seorang ilmuwan yang besar pakainya al-jahid merupakan seorang budak asal Afrika yang diperjual belikan oleh kaum bangsawan adapun ayahnya al-jahid meninggal sejak al-jahid masih baik al-jahid pun menjadi seorang anak yatim yang hidupnya serba kekurangan namun di tengah kemiskinan yang melanda keluarganya ibunda al-jahid tak pernah berkecil hati sang ibundalah yang terus mendukung al-jahid agar menjadi seorang yang cerdas dengan uang pas-pasan sang ibunda justru mendukung sepenuhnya agar al-jahid sekolah meski biaya untuk makan susah sang ibu terus memberikan fasilitas al-jahid dalam hal menuntut ilmu dukungan dari sang ibu pun membuat al-jahid setikat di atas kemiskinan ia begitu biaya dalam menuntut ilmu meski perutnya sering kelaparan perjuangan ibu nanya yang membuat al-jahid menjadi seorang ilmuwan cerdas al-jahid kecil menjadi siswa bilian di sekolah Al-Quran di kota Basra ia juga aktif dalam perkumpulan pemuda masjid yang gemar membahas ilmu pengetahuan meski sibuk belajar al-jahid menyempatkan diri untuk membantu ibunya mencari uang setiap hari al-jahid pergi ke saluran irigasi di kotanya untuk berjualan ikan hingga kemudian sang ibunda meminta al-jahid agar fokus belajar ibunya mendorong al-jahid agar menuntut ilmu di kota Baghdad dengan berbekal seadanya al-jahid meninggalkan sang ibu dan kampung halamannya untuk pergi ke kota Baghdad ia kemudian menjadi pelajar Baitul Hikmah yang merupakan sebuah pusat studi ilmu pengetahuan yang didirikan Khulipan dinasti Abasyah tahukah anda Baitul Hikmah ini adalah tempat para calon ilmuwan besar belajar dan menelitik di masa itu Baitul Hikmah merupakan pusat studi IPTEC terbesar di dunia banyak sekali ilmuwan yang lulus dari pusat studi tersebut selama hidup seorang diri di kota Baghdad tentu al-jahid membutuhkan uang untuk mengenuhi segala kebutuhannya dia kemudian bekerja sambilan menjadi penulis sebelumnya memang al-jahid sudah terkenal sebagai penulis sejak masih tinggal di kota basah dan berkat sang ibunda pula yang mengajarkan al-jahid bukan hanya gemar membaca tapi juga gemar menulis sang ibu juga seringkali memberikan buku catatan untuk al-jahid hingga putranya menjadi gemar menulis siapa sangka ternyata hobi menulis al-jahid tersebut menjadi hal yang dapat menghasilkan uang selama hidupnya al-jahid menulis sebanyak 450 juli buku Masya Allah sungguh luar biasa al-jahid merampungkan sederinya di bayi tul hikmah hingga usia 25 tahun sejak itu ia kemudian menjadi ilmuwan yang giat melakukan penelitian dan banyak menghasilkan karya meski banyak bidang ilmu yang dipelajarinya al-jahid lebih terkenal dengan bidangnya mungkin hanya itu yang bisa gue sampaikan tentang al-jahid untuk itu see you good luck my way selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax